Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah DPRD Kabupaten Cianjur di ruang rapat paripurna DPRD yang dihadiri Bupati Cianjur Irvan Rivano Muhtar yang tadi menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir praksi-praksi DPRD atas Raperda APBD dan penetapan berita acara tentang persetujuan bersama Bupati dan DPRD mengenai Raperda tentang APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2019. Dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadi Mulyadi sidang paripurna dengan agenda pendapat akhir dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten Cianjur menyetujui atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2019 dari pendapat akhir masing-masing fraksi yaitu dari fraksi Demokrat PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra, PKS, dan Hanura dalam pidato laporannya dirinya menyetujui dan menerima yang sebelumnya sudah melalui proses pembahasan dan kajian bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur Dengan demikian meski menyetujui dan menerima fraksi PKS menyatakan adanya catatan untuk pemerintah daerah yang harus diperbaiki diantaranya di bidang kesehatan yaitu masih banyaknya warga miskin yang belum menjadi anggota BPJS Kesehatan pihaknya berharap pada tahun politik ini anggaran APBD betul-betul diarahkan untuk kepentingan masyarakat jadi catatan-catatan itu memang sudah dibahas kita waktu pembahasan anggaran dan tidak akan diperhatikan juga oleh APBD nah masalahnya memang harus ditanggung setelah ini peraturan peronan-peronan yang baru itu sudah tidak memungkinkan karena semua diintegrasikan dengan JKN salah satunya harus diintegrasikan dengan BPJS tetapi kita tidak tinggal diam, pemberitaan tidak boleh, tidak solusi-solusi untuk penanganan itu terus-menerus akan kita cari sementara Ketua DPRD Yadi Mulyadi menjelaskan dalam bidang kesehatan BPJS harus menjadi perhatian khusus dan pemerintah tidak boleh tinggal diam dalam mencari solusi bersama untuk kepentingan kesehatan terutama masyarakat miskin dari PKS, praksi PKS menyoroti yang pertama tadi mengenai keberpihakan pemerintah daerah terutama terhadap masyarakat miskin yang tidak mampu mengenai kesehatan yang tidak terkapel oleh BPJS jadi diharapkan seperti halnya daerah-daerah lain seperti dibayu menyuangi jadi karena ketidakadaan anggaran, pos anggaran itu bisa diambil dari dana CSR untuk mengkaper masyarakat yang tidak mampu dalam hal kesehatan ini itu yang pertama tadi, yang keduanya karena ini tahun politik juga tadi disinggung jadi anggaran APBD ini diarahkan untuk betul-betul kepentingan masyarakat jangan diarahkan untuk yang berbau kepentingan politik setelah mendengarkan pendapat akhir dari seluruh fraksi DPRD acara dilanjutkan dengan penanda tanganan penetapan berita acara tentang persetujuan bersama Bupati dan DPRD mengenai raperda tentang APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2019 untuk selanjutnya selama 3 hari ke depan pihak eksekutif harus menindaklanjuti ke Gubernur untuk dievaluasi Heri Setiawan, Bandung TV